Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, menjelang Hari Raya Imlek, pembuat kue puding jeli di Jember, Jawa Timur banjir pesanan. Pasalnya kue puding jeli buatannya dihiasi ornamen Imlek seperti shio kerbau. Lalu seperti apa bentuk puding ini? Berikut libutannya. Menjelang tahun baru Imlek, kue puding jeli di Pawon, Bundalia milik Yulia Ernawati, warga Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, banjir pesanan. Sepintas kue puding jeli buatannya tidak jauh berbeda dengan kue puding jeli lainnya yang berbahan agar-agar. Namun kue puding jeli miliknya dibuat dengan nuansa Hari Raya Imlek, yakni menggunakan warna dominan kemerahan, hiasan potongan jeruk, gambar shio kerbau, dan juga tulisan Hari Raya Imlek. Kue puding jeli lukisan foto paling banyak dipesan karena selain menampilkan keunikan juga bisa dibuat oleh-oleh. Teknik melukis foto wajah di atas kue puding jeli menggunakan kuas dan pewarna kue sehingga menarik dan dapat menggugah selera. Proses melukisnya memakan waktu 1 hingga 2 jam per puding. Kue puding jeli dijual antara Rp175.000 hingga Rp3.000.000. Tergantung dengan hiasan dan ornamen yang digunakan.